Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cabang emobiologi. Terdapat pertanyaan sebagai berikut, cabang biologi yang memiliki kajian berupa benda hidup yang hanya tampak dilihat dengan alat bantu adalah? Pilihan jawabannya adalah A. Virologi, B. Bakteriologi, C. Biologi nuklir, D. Mikologi, dan E. Mikrobiologi. Untuk menjawab pertanyaan ini, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah Yang pertama, mengetahui cabang biologi dan definisinya berdasarkan yang disebutkan di soal. Kemudian langkah yang kedua, yaitu kita menentukan cabang biologi mana yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan di soal. Yang pertama, yaitu Virologi. Virologi adalah cabang emobiologi yang mempelajari tentang virus. Selanjutnya, yaitu Bakteriologi. Bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri dan pengaruhnya terhadap sebuah penyakit dan obat-obatan serta bidang lainnya, seperti pertanian, industri, perekonomian, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu Biologi Nuklir, yaitu cabang emobiologi yang mempelajari tentang radiasi nuklir untuk keperluan pengobatan kanker atau biasa disebut radioterapi. Serta dapat digunakan juga untuk keperluan ronsen dan sterilisasi alat-alat untuk keperluan operasi. Selanjutnya, yaitu Mikologi, yaitu cabang emobiologi yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Dan yang terakhir, yaitu Mikrobiologi, yaitu cabang emobiologi yang mempelajari mikroorganisme atau organisme hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata pelanjang. Hal ini dikarenakan ukurannya yang sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Nah, ilmu Mikrobiologi ini sebenarnya membawahi beberapa subdisiplin, diantaranya yaitu Virologi, Mikologi, Bakteriologi, dan Parasitologi. Sehingga kesimpulannya, cabang biologi yang mengkaji benda hidup yang hanya tampak jika dilihat dengan alat bantu adalah E. Mikrobiologi. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!